Ketidak tegasan dan ketidakpastian, keputusan yang jelas dari pemerintah Kabupaten Pati tentang penegakan perda nomor 8 tahun 2013, tentu membuat masyarakat semakin melihat jelas tidak adanya komitmen. Hal itu semakin menjadi polemik berkepanjangan tentang karaoke. Anggapan negatif yang ditujukan pada pemerintah Kabupaten Pati dan DPRD Pati, bahwa keduanya tidak tegas dan tidak punya komitmen pun terus mengerucut. Janji pemerintah Kabupaten Pati yang akan mengeksekusi karaoke setelah Hari Raya Idul Adha pun hanya menjadi wacana saja dan tidak terbukti. Ketidakseriusan dan ketegasan pemerintah Kabupaten Pati dan DPRD Pati pun dipertanyakan lagi. Pemuda Muhammadiyah Pati jelas menolak keberadaan adanya karaoke di Pati yang jelas tidak memberikan manfaat ditinjau dari agama Islam. Selain itu, karaoke jelas maksiat yang punya kecenderungan merusak keluarga, pemuda, dan remaja. Komitmen penegakan perda nomor 8 tahun 2013 dipertanyakan keseriusannya. Kira-kira bagaimana ya? Kita sukan kemarin mulai awal kita kawal, tapi ya pernah tahu, detik-detik ini kan sudah ada, gak ada respon lagi. Gak ada respon lagi. Komitmen dari, terutama dari Satpol, kan ini tidak tegas. Tapi ternyatanya sampai sekarang pun ya tidak ada komitmen, maka kita selaku non-pemerintahan, namanya organisasi masyarakatan, ya kita yang menunggu yang lainnya. Karena kita sudah berupayaan gitu. Pemuda Muhammadiyah Pati jelas menolak dengan tegas, apapun bentuk kemaksiatan, termasuk karaoke.